Halo jumpa lagi dengan FD channel kali ini kita dapat orderan lagi jadi saya review disini adalah sebuah UPS 3000 watt pure sine wave untuk komputer dan AC jadi pembeli saya mesan UPS menggunakan inverter karena kalau menggunakan UPS yang ada di pasaran itu hanya bertahan sekitar 15 menit sampai 1 jam saja jadi ini karena mau dipakai untuk AC jadi dia minta kita rakipkan panel inverter jadi dia menggunakan nanti ati 4 buah ati 100 ampere 4 buah ati 100 ampere untuk UPS ini begini tampilan keluarnya ada sebuah kipas kipas ini akan menyerap panas dari dalam dan dibuang keluar jadi udaranya adalah dari dalam ke luar kipas kemudian disini ada indikator voltmeter disini adalah voltmeter untuk PLN nya tegangan PLN saat ini 209 volt ini adalah indikator tegangan aki 14,8 volt dan ini adalah indikator tegangan dari UPS nya 223 volt yang pertama saya jelaskan adalah ini adalah inverter pure sine wave merek Sauer merek Sauer ya 3000 watt pure sine wave sebagai mesin utamanya untuk membantu inverter ini sehingga ketika terjadi kejutan mesin yang besar menyala tiba-tiba inverter ini tidak kekedip ini juga saya rakit sendiri menggunakan DIY huget yang saya import dari Cina langsung dan ini adalah baterai charger nya sebesar 30 ampere kemudian ini seperti biasa controller otomatis yang saya rakit sendiri dan itu adalah output terminal nya ya sama seperti yang biasa dimana terminal 12 adalah input dari PLN ini input dari PLN kemudian yang ketiga kosong yang empat adalah netral netral out ya yang kelima adalah terminal kelima itu api grup 1 jadi itu nanti untuk komputer 4 dan 5 kemudian yang 6 adalah api grup 2 jadi itu untuk AC 4 dan 6 karena sistem ini bekerja 24 jam kita tahu UPS tidak boleh mati karena sistemnya full backup jadi perangkat ini saya lengkapi dengan full sistem pendinginan yang pertama adalah sudah bawahnya ya inverter ini Tio sine wave ini memiliki 2 buah kipas double blower 24V masing-masing kipas ini akan menyala ketika suhunya sudah di atas 45 derajat celcius baru kipas ini akan menyala oke kemudian disini ada kipas pendingin untuk controller ini controller pre-serum wave nya ya kemudian ya seperti biasa charger ini juga ada kipasnya nah kemudian untuk membuang uap panas dari sistem kipas-kipas ini semua akan lumpuh di dalam ini ditutup saya menggunakan kipas 12 pole ini sepanjang 9 cm jadi 9 x 9 jadi udara panas yang dihempuskan masing-masing kipas ini ya akan berkumpul di dalam kemudian diisap oleh kipas pembuangan ini ya nah udara yang baru berganti melalui sirkulasi yang ini jadi udara yang baru masuk yang panas diisap oleh kipas ini ya seperti itu sistem pendinginan yang ada di panel ini mudah-mudahan efektif ya saya rasa sangat efektif karena suhunya sangat dingin disini tidak panas oke langsung saja kita coba bagaimana kondisi ini kondisi PLN menyala ya saya cok bagaimana jika PLN-nya padang jadi ketika PLN menyala listrik yang dipakai ke server adalah listrik dari PLN bukan inverter ya listrik dari PLN yang dipakai ketika PLN menyala yang mengalir ke beban adalah listrik dari PLN kemudian ketika PLN padang ini kita cabut seperti ini tampilannya maka listrik yang mengalir ke beban adalah listrik dari inverter ya seperti itu dan sebaliknya ketika PLN menyala kembali maka otomatis listrik yang mengalir adalah listrik dari PLN seperti itu prosesnya terjadi berulang-ulang dan full otomatis tanpa jeda ya tanpa jeda sekali lagi karena ini adalah UPS jadi semuanya harus stand by agar dapat bekerja secepat yang diinginkan oke sampai di sini videonya yang kita bahas ini mudah-mudahan bermanfaat jika ada yang ingin memesan UPS seperti ini bisa menghubungi kami di nomor yang ada di akhir video ini atau jika ada pertanyaan bisa bertanya melalui kita di nomor tersebut lewat WhatsApp atau di chat di komentar video ini terima kasih sudah menonton salam FT channel selamat menikmati selamat menikmati